hai 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 merahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Pak Dul dan isi amatir bagaimana laparnya untuk pagi hari ini semoga dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan pagi hari ini ini ada pembelajaran untuk pesawat televisi ya untuk teknisi pemula atau untuk siswa yang magang Oh kita akan mencoba ada dua buah pesawat TV yang akan diservis ini ah melek politron bagaimana kerusakannya coba masih cukupkan dulu mas udah indikator nyala enggak indikator nyala coba ditekan program enggak mau hidup ya ya kerusakan untuk yang politron itu seten B ya lampu merah nyara nyala tetapi kita tekan tombol program enggak mau nyala atau enggak mau hidup Oke yang satu mariknya apa ini mariknya apa saya tanya mariknya apa mariknya sab coba kita kita nyalakan nah untuk yang sab ini untuk indikator tidak nyala atau mati total Oke kita bongkar dulu untuk pesawat televisinya masing-masing Oke yang untuk TV sab sudah kita bongkar untuk pesawat televisinya kita tarik dulu maksudnya pas dulu karena sebagainya pekas Oke untuk siswa ya berhatikan untuk menghadapi pesawat TV tabung merek sab yang mati total ini langkah pertama yang perlu kita cek apa bagian apa bagian power supply karena mati total itu berarti arusnya kemungkinan tidak ke luar ini saya terangkan untuk PSU ini disini ini blok PSU ini ya blok PSU itu dibagi menjadi dua satu primer dan satu sekunder yang yang primer itu yang ada tanda putih sini ini bagian primer perlu diingat untuk yang model ini untuk primernya itu grownya terpisah ya jadi nanti kalau mengukur tegangan primer itu gurunya disini sementara kalau yang sekunder disini jangan nanti gurunya disini untuk mengukur sekunder tidak bisa untuk langkah-langkah pertama kita ukur tegangannya dulu sudah masuk apa belum untuk ke bagian primer Oke langkahnya kita ukur untuk tegangan primer coba kita ukur tempat ini untuk tegangan primernya masuk enggak itu di elko yang plus ya luar berapa tuh 275 berarti untuk premiernya nor normal sekarang kita ukur untuk bagian sekunder atau output kita ukur ke bagian untuk sekundernya disini ada dioda ini tau dioda ini untuk bebasnya disini aja itu warna 43 di ayo keluar itu enggak keluar harusnya itu gitu sekitar 125 kalau untuk TV sub itu B plusnya biasanya 125 kalau TV-TV Cina itu 115 berarti untuk outputnya tidak keluar Oke langkah-langkah kalau untuk outputnya tidak keluar ini yang bermasalah bisa dari bagian primer bisa dari bagian sekunder atau outputnya maksudnya Pak bagian outputnya ini misalkan disini ada yang konslet harusnya keluar jadi tidak keluar coba kita ukur untuk elko yang disini pakai multibiasa kita akan mengukur untuk coba untuk output outputnya yang tegangan kita ukur konser tak tuh dibalik cuma mainnya dibalik lagi konser tak konser tak konser tak konser terus kemudian yang bawahnya sini elko yang dibawahnya itu tuh konser tak kalau kembali berarti enggak konser tak terus yang yang ini ada tiga output ini kalau kembali enggak konserat berarti bali enggak kembali enggak berarti konserat tak berarti yang konserat yang bagian mana nah bagian PSU yang untuk supply B plus nah ini kekonseratan ini itu bisa dari diuda ini bisa dari elko atau jalur menuju ke fly playback coba kita lepas dulu jumper yang menuju dulu ke playback kita lepas dulu di sini ini ada jemberannya nanti kita lepas dulu jemberannya kita coba melepas untuk transistor horizontalnya dulu coba untuk transitor horizontalnya karena ini dari B plus mas ya dari B plus ini untuk menyuplai playback kemudian playback outputnya menuju ke transistor horizontal coba kita lepas transistor horizontalnya nanti kita ukur lagi konserat apa tidak oke yang politron tadi kerusakannya indikator nyala atau tapi tidak mau star khusus untuk politron biasanya kalau indikator nyala tidak monster itu bisa dari tegangannya yang tidak normal tidak normal maksudnya gimana tegangannya kurang misalnya jatahnya untuk serat untuk 5 volt menuju ke AC programnya ini dia tidak ada sehingga untuk star tidak mau langkah pertama kita cek apa kita cek elko elko dulu ya karena tegangannya itu biasanya normal kalau elko nya nor normal kita cek elko elko nya dulu kita lihat ada elko elko yang bermasalah apa tidak kita cek dulu kamu cari ESR dulu kita ukur pakai ESR dulu oke kita akan mengukur untuk elko elko nya ya karena model ini itu ada tiga poin ya yang perlu kita ukur pertama di tegangan B plus 115 kemudian di tegangan plus 38 kemudian di tegangan 10 ya untuk model itu model ini seperti ini biasanya kalau untuk politron ini yang 10 ini nanti keluar 12 kemudian 38 dan 115 oke untuk elko yang ini diukur kita ukur dulu bagus enggak bagus kemudian yang elko yang 38 bagus apa rusak rusak kalau tidak bergelak berarti rusak kemudian yang bawahnya bagus berarti kita dapati dari elko ini kita ganti dulu elko yang ini dan ini ini cari 100 mikrofarad 50 volt ini 1000 mikrofarad tiga 25 volt cari sana dulu bagaimana Mas tadi untuk tankstore nya tankstore nya konslet Oke sekarang kita ukur lagi setelah kita lepas untuk jalurnya yang ini pakai multi konsert apa tidak tadi kan konslet kemudiannya kembali dah itu kalau konslet itu jeplaknya penuh Mas sisi sebentar sebentar kayak gini eh ukur kemudian kita ukur kemudian kita ukur kalau jeplaknya penuh berarti dia konslet coba dibalik main plusnya kalau kembali berarti tidak kembali toh berarti ini sudah tidak konslet jadi kekonsletan tadi penyebabnya apa transistor horizontal sekarang kita ukur untuk B plusnya outputnya keluar tidak pakai SR yang digital ukur sekarang di B plusnya ini ini loh eh war berapa 135 jadi untuk B plusnya itu sekitar 130 berarti ini untuk B plusnya 130 karena untuk TV sub itu ada yang 125 ada yang 130 ini belum dapat beban Mas nanti kalau dapat beban turun berarti Oke kita akan mengganti untuk transistor Hori sentar Oke tadi telah menggantikan pergantian dua buah elko yaitu 100 mikrofarad dan 1000 mikrofarad kita akan mencoba menyalakan apakah sudah ada perubahan ternyata TV nya sudah bisa bisa nyala Oke tadi ya ini diperhatikan tadi kerusokannya hanya dua buah elko udah sekarang kita tutup untuk pesawat lebihnya Oke yang 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 satu yang sahab gimana tadi telah melakukan pergantian apa Mas transistor itu ya transistor horizontal dan lebek lebeknya ini tadi bocor Oke kita akan mencoba lagi setelah pergantian dua komponen itu tanyakan kasih antena dulu kasih antena dulu kita akan menyalakan apakah TV nya sudah nyala ya untuk TV nya telah bisa hidup ya oke demikian tutorial perbaikan pesawat televisi bagi siswa magang buah-buah yaitu untuk merek sub dan merek politron dinyalakan lagi mas politronnya Mas semuanya semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe di channel pakdul teknisi amatir semoga bermanfaat salam solider panas wassalamualaikum